Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La khawla wa la kuwata illa billahi al-alihi al-azim amma abad Pemeriksa sekalian Yang dimuliakan Allah Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita Utamanya yang berupa iman, islam, dan kesehatan Sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan Yang apabila puasa ini kita lakukan dengan penuh keimanan Dengan penuh keikhlasan InsyaAllah dosa yang pernah kita lakukan Akan dapat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara sekalian para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Pertama kami ingin kenalkan bahwa Saya adalah Taufikul Rahman Di Uni Sula adalah ketua program studi Magister Ilmu Biomedik Dengan konsentrasi Human Heart and Aging Science Atau lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah Kedokteran anti penuaan Oleh karena itu Di dalam kesempatan ini Kami ingin menyampaikan bahwa Kesehatan ini adalah anugerah yang penting Yang diberikan oleh Allah kepada kita Sesudah iman Sesudah islam Oleh karena itu Kesehatan harus dipelihara Dijaga dengan baik Menurut konsep anti aging medicine Atau kedokteran anti penuaan Bahwa salah satu cara Untuk menjaga supaya tetap sehat Supaya tetap awet muda Adalah dengan cara Pembatasan kalori Atau kalori restriction Kita pernah mendengar Bahwa Kesehatan memang bukan segala-galanya Tetapi segala-galanya menjadi tidak berarti Tanpa kesehatan yang berarti Yang baik Oleh karena itu Penting menjaga kesehatan kita bersama Salah satu cara melakukan kalori restriksi Atau pembatasan kalori Atau pembatasan makan Ini adalah dengan cara berpuasa Kita mengenal berbagai cara puasa Sejak damai dahulu hingga hari ini Ada juga yang puasa Ramadan Seperti yang sedang kita lakukan saat ini Juga ada puasa-puasa sunnah yang lain Oleh karena itu bagi orang yang ingin melanjutkan puasa Sesudah puasa Ramadan Itu adalah puasa sunnah yang lain Misalnya puasa seder kemis Ataupun puasa Nabi Daud Yaitu berselang-seling sehari puasa Sehari tidak Nah cuman perlu diketahui Di dalam puasa ini Dalam rangka kalori restriksi Atau pembatasan kalori Adalah ada periode menahan makan Berarti tidak makan Yaitu mulai dari terbit fajar Sampai dengan terbenam matahari Tetapi ada periode makan Tetapi kalau periode makan itu Masih kita lakukan tanpa kendali Tentu itu akan berpengaruh buruk Terhadap kesehatan kita Oleh karena itu Kami mengingatkan kita semua Firman Allah Surat Al-Ma'idah Ayat 87 Yang berbunyi Ta'udzubillahiminasyarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu La tuharimu tayibati ma'akhalallahu lakum Wa la ta'atadu Inna allaha la yukhibbul mutadil Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengharamkan Apa-apa yang baik Yang sudah dihalalkan oleh Allah Janganlah berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang yang melampaui batas Jadi pengertian disini adalah Melampaui batas Oleh karena itu Batas yang harus kita ingat adalah Harus ada keseimbangan Antara intik kalori yang kita makan Dengan energi yang dikeluarkan Oleh karena itu Kalau kita makan Pada periode makan Pada saat berpuasa Pada saat berbuka Maka itu harus disesuaikan Dengan aktivitas serian kita Dengan indikator misalnya Jangan sampai kita kelebihan Energi yang kita makan Kalori yang kita makan Tetapi sebaliknya Kita juga tidak boleh Kekurangan Kalori yang kita makan Ya sebagai kesimpulan Ya di dalam Penjelasan ini Yang pertama adalah Pada periode makan Pada saat puasa Tetap kita tidak boleh berlebihan Tidak boleh melampaui batas Batasannya adalah Kita harus ingat Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Berhentilah makan Sebelum kenyang Dan kemudian Kalau tetap Punya Selera makar yang masih tinggi Janganlah lupa Sebagian dari usus kita itu Harus kita sisakan Sepertikanya Itu adalah untuk Kepentingan pernafasan kita Itu sekiranya yang saya sampaikan Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!